Halo semua, seperti yang kita ketahui bersama, tindakan menakim sendiri merupakan tindakan yang tidak baik untuk ditiru. Selain itu, tindakan menakim sendiri dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Kisah perilu kali ini menimpa seorang pria. Bagaimanakah kisahnya dan ini dia? Berawal pada tanggal 20 Oktober 2021, pihak kepolisian Polsek Bayongbong mendapati adanya laporan dari salah satu warga. Warga tersebut melaporkan kehilangan anggota keluarganya, yang bernama Maman, usianya 50 tahun. Dalam cerita dari pihak keluarga, sosok Maman ini sudah tak pernah kembali pulang sejak tanggal 11 Oktober 2021. Pihak keluarga pun sudah kesana dan kesini mencari keberadaan Maman, namun tak kunjung menemui titik terang keberadaan Maman ini entah di mana, hingga pihak keluarga melaporkan kepada pihak kepolisian. Diketahui, Maman merupakan warga desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejak hari itu setelah menerima laporan, Polsek Bayongbong dan Satreskrim Polres Garut kemudian melakukan sebuah penyelidikan atas hilangnya Maman. Singkat cerita, dalam upaya penyelidikan, pihak kepolisian mendapatkan laporan penting perihal keberadaan Maman. Teka-teki hilangnya Maman akhirnya menemui titik terang, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2021. Laporan penting yang diterima pihak kepolisian, rupanya adanya dugaan tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia tersebut berada di kawasan Kampung Sengklek, Kecamatan Cigeduk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun menelusuri lokasi kejadian setelah memeriksa saksi-saksi. Ternyata, korbannya adalah Maman. Laporan para saksi menyebutkan, Maman dikubur hidup-hidup di kawasan Blok Waspada, Gunung Cikurai. Di hari yang sama, pihak kepolisian dibantu petugas menggali tanah yang diduga menjadi tempat dikuburkannya Maman. Tepatnya pukul 13.00 waktu setempat. Hal ini pun disaksikan langsung oleh pihak keluarga Maman. Selang beberapa saat, dan benar saja, Maman sudah meninggal dunia di antara tanah yang menutupi badannya. Maman dikubur tak lebih dari satu meter dalamnya. Maman dikubur di area kebun jagung Blok Waspada, Gunung Cikurai, antara desa Sindang Sari dan desa Cinta Negara. Setelahnya, jasad Maman dievakuasi ke rumah sakit Dr. Selamat Garut. Belakangan diketahui bahwa Maman menjadi korban main hakim sendiri. Semua ini berawal dari aksi Maman yang diduga hendak mencuri kentang di gudang sayuran milik warga di kampung Sengklek, desa Sindang Sari, kecamatan Cigeduk, kebupaten Garut, Jawa Barat. Masih di hari yang sama, tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun 2021, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Akan tetapi, ini bukan satu-satunya pelaku. Singkat cerita, keesokan harinya tanggal 25 Oktober tahun 2021, pihak kepolisian berhasil mengamankan 14 orang yang melakukan aksi main hakim sendiri. Dari 14 orang ini menceritakan kronologi terjadinya pengeroyokan terhadap Maman. Pada saat itu, hari Selasa 12 Oktober tahun 2021, tepatnya pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Di kampung Sengklek, desa Sindang Sari, kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat. Maman waktu itu, dengan mengendap-endap mendatangi salah satu gudang yang berisi sayur-mayur milik warga. Namun rupa-rupanya, aksi Maman ini sudah diintai oleh warga, dan alhasil, Maman tertangkap oleh gelasan warga ini. Maman dikeroyok, ada yang mengayunkan pukulan dengan benda tumpul, ada yang menggunakan tangan kosong, dan ada pula yang menggunakan senjata tajam. Maman tak mampu menghalau serangan para warga yang sudah tak memperdulikan keberadaan adanya kantor polisi untuk menyerahkan Maman ke kantor polisi. Alih-alih melaporkan Maman ke pihak yang berwajib. Maman justru digotong oleh para warga ini ke bawah kaki gunung Cikurai, yang jarak lokasinya kurang lebih 1 hingga 2 kilo dari tempat gudang sayur itu. Di sana, para warga menggali lubang layaknya lubang kuburan. Maman yang dimasukkan ke dalam karung pun lalu dikubur hidup-hidup. Maman dengan kondisinya yang sudah babak belur meminta ampun kepada 14 orang ini. Namun sayangnya, warga tak memperdulikan hal itu. Malahan, dengan kondisi yang sudah terbilang parah, ada warga yang masuk ke dalam lubang itu dan melukai bagian leher Maman dengan menggunakan sajamnya. Lalu setelahnya, 14 warga ini meninggalkan Maman di bawah kaki gunung Cikurai, hingga kasus ini terungkap. Lantas, apakah Maman ini benar-benar seorang pencuri? Dikutip dari Pak Kades Desa Pamalayan, Pak Kades Sutisna namanya. Maman memang kerap bertingkah aneh. Diduga Maman mengalami depresi setelah istrinya meninggal dunia satu tahun yang lalu. Perilaku Maman yang menyimpang ini rupanya bukan kali ini saja. Maman bukanlah pencuri handal non-profesional. Maman tak mencuri uang di bank ataupun motor. Akan tetapi, barang-barang yang dicuri ialah sandal jepit, tabung gas LPG, dan sembako. Anehnya, setiap kali mencuri, di salah satu tempat, Maman menjual hasil curiannya kepada warga yang tinggal di kampungnya sendiri. Dan alhasil, aksinya pun selalu ketahuan. Sempat ingin dilaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi, masalah Maman bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan selepas mencuri, Maman selalu bilang kepada adiknya. Namun rupanya, lama-lama hal ini membuat warga menjadi geram. Lantas, terjadilah kejadian di hari Selasa 12 Oktober tahun 2021, tepatnya dini hari. Warga yang main hakim sendiri mengakibatkan Maman meninggal dunia. 14 orang ini dikenai pasal yang berbeda-beda, sesuai dengan tindakan mereka. Pasal yang menjerat mereka antara lain pasal 170, pasal 351, pasal 338 hingga pasal 340 KUHP, paling maksimal penjara seumur hidup. Jadi 14 orang ini melakukan penganian secara bersama-sama, ada yang membacok di bagian pundak, bagian kaki, ada juga yang menggunakan batu, menghantamkan di daerah kepala, berdasarkan hasil dari otopsi juga. Kemudian setelah saudara Maman tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karu, dan kemudian dilakukan penguburan di bawah kaki gunung cipuran. Dan dari hasil penangkapan 14 orang ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti antara lain, golok, batu, pipa besi, dan cangkul. Kesimpulannya dari kisah Maman ini tidak dibenarkan aksi main hakim sendiri, dan mencuri juga bukan hanya barang mewah saja ya, sekelas sendal jepit pun itu sudah termasuk pencurian. Akan tetapi, lebih baik lagi pabila melibatkan pihak kepolisian di kasus ini, sebelum terjadinya tindak main hakim sendiri. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya Mas Kepo mengucapkan mohon maaf jika ada info yang salah dalam pembahasan ini. Saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.